Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, walillah ilham Gua Rizki Ramadan atau biasa di Sapa Bokir ingin mengucapkan atau menyampaikan nih Minal Aijin, Walup Aijin, mohon maaf lahir dan batin Karena ini hari ketiga ya bang, hari ketiga lebaran Alhamdulillah kita udah bisa ngerokok ya kan, siang-siang, sore-sore Nah, sekarang nih kita pengen menguap nih, menguap jalur-jalur dari SBM dan juga OutKain Ya inilah, dan gua ditemani oleh bang Atok nih Yang pernah merasakan kerasnya jalur Cilengsi ya bang ya Ya, namanya kolong-kolong Cilengsi Kolong Cilengsi, nah disini tuh bang Atok katanya dulu pernah lah bergesekan ya bang Sering terjadi korban lah bang ya Jadi emang disini tempat janjiannya sih Utama? Enggak tempat utama juga, cuma kadang kalau lagi nongkrong-nongkrong nih ya OutKainya nongkrong, gua nongkrong, ya janjian, ya geser kesini Jadi ga pas di kolongnya banget, soalnya kalau di kolongnya banget kan Yang tadi lu liat ya kan, repot juga kalau janjian disitu mah Ya kan, udah warga belum, orang jualan makanya rada geser kesini Biasa, paling gak biasa gua dari sana Oh, jadi dari sana bang SBM? Ya, biasanya gua dari sana, OutKain dari sana gitu Dan larinya itu kemana sih bang, kalau biasanya ke Ya kayak pelajar biasanya aja sih, gitu Ya, paling gua belok ke kampung-kampung Kalau dia, bang tau juga kalau dia kan Kalau gua biasanya belok nih ke kampung-kampung nih masuk dalam Jebok-jebok, misalnya ke daerah bocah gitu Tapi seperti biasanya gak bang, warga itu kecot gak sih? Gua parah Parah ya? Parah Ganas-ganas Apalagi banyak Madura juga disini kan Biasanya sepinter-pinternya kita bayi Nah, kalau boleh tau bang disini tuh titik pertama ya? Titik pertama lah ya? Titik pertama, titik pertama Nah, kalau lu biasanya ribut gimana itu bang? Disini sih, lebih sering Disini nih, disini Di atas itu jarang Paling cuma waktu itu pernah kejadian satu kali doang sih di atas Di play over atas tuh Oke Cukup jelas penjelasan dari bang Atok ini Langsung aja kita ke Tempat titiknya ya bang ya? Yang pernah lu Merasakan lah Rasanya jalurnya Ayo langsung aja Kasih disitu ya bang ya P given Jangan biut Jangan biut nah kita udah sampai titik utama nih yang yang pertama yang beredar yang beredar ya yang di video-video itu di YouTube yang ada banget oke karena ini mengapa terjadinya konflik yang pertama lama itu di sini ya di sini ya Bang gue itu pernah tuh Bang ngeliat di video yang outkn sama SBM tuh itu ada kelas gue itu ada kelasnya yang belum lama tuh ada kelas di sini juga banget nih emang seringnya di sini sih lebih sering Oh ini habis halur apa-apa biasanya gue dari sini lebih seringnya ini pun ada dari arah sana dia dari arah sana ya pasar seberang pasar dua jalur berarti sama pasar rebuk dari ke sama pasar rebuk prefernya tuh nonton di atas masih ada supporter ya biasanya kalau yang ribut udah rame nih di atas nih itu pada nontonin tuh nah gue juga bingung nih Bang kenapa sih ini tuh jadi sarana ajang tawuran Bang kalau kesitunya gue enggak gue juga enggak tahu ya kenapa jadi sarananya cuman ya mungkin tradisinya tradisi dari turun menurun ya meneruskan airan kalau dari zaman gue sekolah ya sering di sini iya ya makanya nurun juga ke adek kelas sampai ke adek kelas ya udah jadi sering di sini itu kalau buat di kolong daerah kolong tapi kalau sampai sekarang nih ini Bang ya kan kovid nih pandemi masih ada nggak yang namanya ribut di sini setau gua setau gua mah setau gua belakangan ini udah jarang sih tawuran udah jarang banget orang iya sebelum copy pun alhamdulillah sih gua enggak pernah lagi yang namanya lihat video ribut di sini info ribut kalau kita berdengar lagi Alhamdulillah nah Bang gue denger di sini juga pernah ada jadi korban nih Bang nih itu korbannya kayaknya parah juga parah itu ya cuman itu adek kelas adek bukan zamanan gua napa kalau zamanan gua di sini ribut cuman sekedarnya aja gue meribut ya cuman sekedar gitunya aja gak nyampe lah gak nyampe ada yang korban parah koma segala macem enggak nah itu parahnya kenapa ya seperti tawuran umumnya lah kayak tawuran umumnya dibacokin jatuh segala macem bocah harus bisa jaga badan harus bisa pintar-pintar jaga badan dah emang di sini tuh sering buat guys nah ini mungkin titik pertamanya dari jalur flavor Cilengsi ini mungkin nanti ada lagi nih kita mau kesana nih Bang titik kedua nih boleh boleh mungkin nah disini tuh lu bisa lihat sendirilah coba lu lihatin sendiri tuh cham.. film terse publicerian nah sekarang gue udah sampai tempat tongkrongan nih out kn ya bang out kn atau SBM itu itu Rifle abadi ya Rifle saling bentrok tapi ya Insya Allah karena udah jarang sih jarang nah Bang kalau boleh tahu Bang Nia katanya itu disini itu pernah terjadinya perebutan wilayah nih Bang antara SBM sama out kn itu tiap tahun Sikir setahun itu tradisi tiap tahun perebutan setahun cuman yang jadi permasalahan perebutannya itu ya ini doang tembok tembok sama nongkrong nih kalau yang kita duduk yang kita diri sekarang ini ini tongkrongan out kn nih dari zaman ke zaman out kn kalau SBM seberang berarti seberang-seberangan bang seberang-seberangan berarti ntar kalau nongkrong sini nongkrong ya bentrok ya ya udah gitu dong se bentrok kan kalau zamanan gue ya kalau zamanan gua out kn lagi nongkrong nah gua dateng nongkrong udah gue dateng ayo ribut geser ke tempat yang tadi gitu janjiannya kalau disini cuman jadi sekedar nongkrong dan nggak dijadiin tempat ribut karena apaan yang ada nggak bakal ada rincu nggak nggak dijadiin nongkrong lagi ya nongkrong lagi gitu ya kuat-kuatan jakaman aja gitu jadi itu penjelasan mungkin banyak orang nih Bang yang nggak tahu ya karena disini itu tempat terjadinya bentrok atau biala macam tuh bukan di sini ini tuh cuman nongkrong nongkrong doang nongkrong doang jadi bentroknya ada ada arenanya ya kalau buat di sini nongkrong ntar gua dateng kalau bukan nongkrong sebelah sana ya dateng satu-satu teman ayo janjian beser ke tempatnya gitu kalau disini udah sekedar nongkrong doang cuman ya sekarang yang boleh yang bisa dilihat tongkrongan gue jadi ya itulah ya nggak perlu gua sebutin kan jadi digusur ya jadi digusur dan udah pembersihan sih segini mah dulu mah masih parah banget kayak pasar emang pasar sih cuman lebih acak-acakan dulu ada foto-fotonya ada Bang ngomong-ngomong kita enak juga nih minuman nah ini kajauan dari limun jadul ya dari limun jadul pas banget non-alkohol makanya pokir minum asli non-alkohol limun jadul pas lah buat jadi siang-siang gini ya kan bosang mumpet-mumpet lagi minum ya udah lebaran enak banget Bang emang seger kan biasanya panas nih Bang ya panas ya apalagi dibawa playhopper nih segini nggak pakai es apalagi pakai es mantap pokoknya nanti langsung aja order oke di limun jadul limun jadul mantap nah disini udah titik kedua nih guys antara jalur playhopper Cilengsi mungkin ada titik-titik banyak sih titik-titiknya banyak sebenarnya banyak lebih banyak lagi ke arah jalur Bogornya jalan raya gedenya kalau disini kan tongkrongan tongkrongan maksudnya buat pemberangkatan sekolah negerah berangkat dari sini ke Bogor gitu ya kan kalau buat janjian-janjian gede-gede masih banyak jalur ke sana temannya kalau janji-janjian besar-besaran itu jarang-jarang-jarang ada video nyebar kalau ribut malem ribut misalkan outkain ulang tahun atau SBM ada yang ulang tahun itu jarang-jarang yang beredar tuh video yang kayak perdi videonya setau gua udah gitu janjiannya bukan di sini ada jalur lagi jalur-jalur bedenya mungkin kalau temen-temen pernah ke Cilengsi tahulah jalur trak Cilengsi kayak gimana dan jujur gue baru pertama kali ke Cilengsi dan baru pertama kali nih gua cuma ngeliat di foto-foto Instagram atau di Google ya foto-foto tempat tongkrong anak-anak anak SBM anak-anak outkain ternyata gue baru ngerasain namanya ngeliat langsung guys mantap pokoknya emang enak sih banget enak hujan gak hujanan makanya jadi bahan rebutan makanya warung ada warung ada jadi bahan rebutan kalau diseberang juga dulu warung sama kayak di sini ada warung ada tapi pernah nggak Bang kalau di sini tuh digerebek nggak pernah nggak pernah Oh pernah waktu itu kejadian dimana ngeblok itu tuh ya ada yang sepulah rese lah gua ngeblok kayak gitu tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba polisi dateng diangkutin gua padahal gua nggak ribut nggak janjian nggak apa pokoknya ngeblok doang gitu ngeblok SBM ngeblok SBM tapi lu kan biasanya memang ngeblok-ngeblok kayak gitu suruh ganti nggak ngechat lagi enggak 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 udah tangkap doang ya tangkap doang gue suruh ngapin dari dulu ini polisi sekali itu gue ya ditangkep soat ditangkep pagi dikeluarin sore cuman ngeblok padahal gua kagak ributnya gak apa tahu itu ada yang rese kayaknya mungkin hitam aja kali banget sekian dulu nih dari titik kedua nih nanti mungkin ada ke titik ketiga nih ya Nah kita santai-santai dulu di titik kedua Oke mantap sih iya iya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!